Bolo, ini namanya bolu kukus Bolo kukus Roti sobek Ini dalamnya coklat dari Swiss Bismillahirrahmanirrahim Langsung meleleh Enak Enak banget teman-teman Dalamnya juga empuk, pokoknya enak, wajib coba Halo semuanya, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum teman-teman Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Smile for Life Halo teman-teman, kumah dan ramang Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini aku mau berbagi resep cara membuat roti sobek kukus pandan Dulu setahun yang lalu, kalau nggak salah, roti ini viral Yang wool brand itu loh, yang ada garis-garisnya kayak wool Wool brand dikukus, isi coklat itu enak banget, lembut Pokoknya mau bikinnya juga bahan dan cara bikinnya juga mudah banget Nah sekarang aku mau coba remake ya untuk bikin lagi Siapa tahu viral lagi ya, makanya viralin teman-teman Oke teman-teman, jadi lanjut aja ya ke bahan dan cara membuatnya Sangat mudah sekali, disini aku bahan semuanya mau aku pakai gram-gram ya Bahan basah, bahan kering semuanya aku pakai gram ya Biar nggak banyak tempat, jadi aku pakai satu mangkok aja Pertama, timbangannya kita kenolin dulu ya Kita semuanya masukin, jadi nggak usah banyak mangkok untuk gram ini, gram itu langsung saja ya Pertama, 40 gram air hangat Ini aku mau kasih air hangat 40 gram Kemudian satu sendok teh ragi instan Pengembang roti ya, pokoknya ini mudah semuanya dicampur ke sini Satu sendok teh Terus ada disini ada 120 gram santan kental Jadi ini timbangannya kita kembalin lagi ke nol, langsung masukkan 120 gram santan kental 30 gram gula pasir 30 gram gula pasir, seperti biasa Tampur rata semua bahan Ini timbangannya kita kembalikan ke nol Dan kita kasih tepung terigu Kita kasih tepung terigu serbaguna Tepung terigu Tepung terigu Tepung terigu Oke ini 230 gram teman-teman, kurang sedikit nih, kurang secomot tambahin lagi nih 2 comot kita aduk semua bahan tidak perlu banyak wadah keluar tidak perlu menggunakan tenaga dalam oke sesudah ini tercampur rata sekarang kita akan adonin pakai tangan biar cepat teradonin kalau misalkan kelembekan bisa ditambahin sedikit lagi terigunya ini aku kasih garam sedikit sejemput sejemput saja baru kita adonin pakai tangan oke ya teman-teman sampai ini sudah kalis dan sudah tidak lengket di tangan kita bulatkan lalu kita simpan kembali tutup dan biarkan sampai mengembang 2 kali lipat ya 1 jaman kita biarkan oke teman-teman ini adonannya sudah mengembang sudah aku biarkan selama 1 jam sekarang kita lihat ya hmm wangi adonan ini tanpa kelor tanpa butter tapi nanti hasilnya enak banget oke sekarang kita akan kempeskan lagi aku mau taruh oh sorry oh sorry agak basah ini ya aku mau taruh di papan sini kita bulatkan lagi ya dan ini kasih taburan terigu bawahnya biar tidak lengket kemudian kita tekan-tekan seperti ini nah setelah diratakan seperti ini kita potong menjadi ke enam bagian ya seperti ini teman-teman setelah ini kita bulatkan satu persatu yang sudah kita potongin ini kita tipiskan terus kita ini potong-potong ya setengahnya seperti ini boleh pakai pisau setelah itu kita isi dengan coklat ini coklat yang aku beli di Swiss dulu yang masih ada di kulkas ini coklat susu teman-teman kita isi dengan coklat isinya sesuai selera ya aku sepotong gini aja mau dikasih banyak juga boleh nih lalu kita gulung nih hasilnya seperti ini teman-teman kita taruh di loyang siapkan loyang seperti ini kita taruh di loyang oke ya teman-teman ini loyangnya kecil jadi cukup untuk enam saja aku enggak taruh di sini soalnya nanti ini mengembang ya jadi ini sisa dua lagi aku mau isi coklat udah jadi dikukus seperti ini aja aku enggak satuin ke sini ya karena loyangnya ada yang besaran lebih ini ini cuma nanti kurang mengembang kalau kebesaran oke jadi ini ini kita diamkan dulu sekitaran 15 menit sampai mengembang lagi baru kita kukus dan dan ini yang sisanya yang dua lagi aku taruh seperti ini aku mau kukus juga di pinggirannya sini ini ini kita kukus oh ya jangan lupa ya ditaruhin ini apa serbet yang bersih biar aku ambil dulu ya yang bersih terus di atasnya ditaruhin serbet teman-teman yang bersih ya biar airnya enggak netes-netes ke rotinya oke jadi ini kita kukus selama 15 sampai 20 menit oke teman-teman ini sudah 20 menit ya dan kita lihat bismillahirrahmanirrahim membang membang dan empuk banget kayaknya kita keluarin ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim anti panas tanganku tanganku anti panas dan yang ini kita keluarin juga ini bisa langsung dikeluarkan ya karena tidak lengket teman-teman kita coba lihat dalamnya teman-teman seperti apa bismillah tuh dan ini dalamnya coklatnya lihat mantap ini lembut banget lembut banget dan ini sudah aku buktikan resepnya setahun yang lalu aku bikin ini dua hari aja masih lembut teman-teman ya apalagi dalam keadaan panas kita cicipin ya barang-barang akang bolu ini namanya bolu kukus bolu kukus bolu kukus roti sobek roti sobek sobek di sobeken di sobeken ya teman-teman kita cobain ini tadi udah kelihatan ya gimana empuknya ini ini dalamnya coklat dari Swiss empuk banget bismillahirrahmanirrahim langsung meleleh akang enak ya enak enak banget teman-teman dalamnya juga empuk pokoknya enak wajib coba satu lagi ambil mantap mantap buat sarapan enak 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 tapi aku gak makan ini sekarang soalnya nanti aku mau makan nasi banyak sama temennya ini buat sarapan besok teman-teman ini buat sarapan besok selamat mencoba ya teman-teman resepnya aku suka terima kasih teman-teman sudah menonton semoga bermanfaat resepnya silahkan share ya silahkan viralkan resep mudah ini tanpa telur tanpa minyak tanpa batar rasanya mantut hatut nuhun tolong hilang di like di subscribe ketemu lagi di video berikutnya ciao bye bye